Rangganya, sekarang kita mau beli daging dulu Disana ada daging halal Halo, Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Di ploh kali ini aku akan ajak teman-teman Untuk mengikuti kegiatan kita hari ini Sekarang itu hari Jumat ya teman-teman Bentar lagi kan aku mau jemput anak-anak Tapi sebelumnya Aku akan kasih tips teman-teman Karena kan Banyak yang Nanya, maksudnya banyak yang bilang Oh kok ya teman Waktu disunat cepat banget sembuhnya ya Pake apa? Nah aku mau share juga Mungkin ada Teman-teman yang punya cucu Yang lagi disunat atau putranya Yang lagi disunat Atau tetangganya yang disunat Semoga bermanfaat ya Jadi Yang itu emang disunat itu secara Apa ya? Secara Laser gitu ya Laser itu kan dipotong Dipanas Dipanasin Dipanasin gitu ya Terus dipotong Terus untuk mengurangi Pendaraan yang banyak Terus udah gitu Selama dua hari itu Nggak boleh dicuci Nggak boleh kena air gitu Nggak boleh kena air Kalau misalkan emang pipis Ya dibersihnya pake tisu pelan-pelan Pakai bitadine Pak apa-apa Kita nggak pake apa-apa Cuman pake paslin aja Ini biasanya kan Paslin itu yang dicolek gitu ya Kalau ini yang diprecetin gitu Jadi Nggak kesentuh Nggak kesentuh Jadi enak diginiin Tinggal muterin Yang banyak aja nggak apa-apa Fungsinya apa? Kalau paslin itu kan Fungsinya itu memperbaiki kulit Terus yang kedua juga Dia Supaya tidak nempel ke kain gitu ya Misalkan kalau di celanain Boleh Boleh Jadi Pake ini tuh nggak nempel Kalau pake sarung juga nggak nempel Pake ini Jadi jangan dipake Betadine Kalau misalkan pake betadine Itu kan perih Kasian kalau ini enggak Ini dingin Bawannya ini dingin Jadi pake ini aja Itu lebih bagus ya Makanya Ian Itu cepet banget Banget sembuhnya Dia Emang pake bisnis Dalam satu minggu Emang dia pake celana Mungkin agak sakit Tapi Udah satu minggu itu Bener-bener Udah sembuh gitu ya Nah setelah dua hari Itu Harus di Rendam air Sepuluh menit Kalau di rendam kan kayaknya Gimana gitu ya Lebih baik mandi aja Mandi Tapi nggak boleh Lebih dari sepuluh menit Jadi Mandi pake air Air anget Jadi entar si kotoran Atau si Apa namanya ya Apa ya Bekas-bekas luka gitu ya Yang ijo-ijo Kayak gitu kan Nanti kan Bakal ada ya Bakal ya Sama air itu Nanti dia akan lepas Jadi jangan pernah dipotek Potekin di Biarin aja Kalau kotor apapun Biarin aja Nanti air yang akan Mempisahkan Jadi selepasnya sama air Nanti kalau misalkan Setiap hari Direndam sama air Maksud mandi sama air Pagi sama sore Tapi jangan lebih dari Sepuluh menit Gitu aja Oh jangan juga Dipakein sabun Pakein sampo Nggak juga ya Jadi harus Bener-bener Pure Pake air-air Angat ya teman-teman Nah Sekian dulu Untuk stepnya Nanti kita Pergi ke sekolah Yang Jemput mereka ya Dan hari ini Juga aku Mau Fisioterapis Buatian juga Jadi teman-teman Ikutin terus Nah sekarang Aku mau Jemput anak-anak Teman-teman Disini tuh Lagi dingin banget Lagi Angin Sekitar 5 derajat celcius Kayaknya Nah Kalau dingin Gini penting banget Leher kita tutup ya Biar enggak kena angin Gitu Karena kalau Kena angin Akan sakit Penting banget Untuk pake Shal Kayak gini teman-teman Biar anget Leher kita Biar anget gitu Nah sekarang Kita sudah Nyampe Di area Di area sekolah Itu Selah Kiranda Sama Yan Dan ini juga Di depan Ini juga Ini sekolah Juga teman-teman Apa itu Kado Yan Auto Auto Dari siapa Kado dari siapa Kado dari siapa Kado dari siapa Oh Kan Yovina Ya karena auto Mata remot Ya Mata remot Ya Oke Kenapa Sudah di rumah Tadi di luar dingin banget Ternyata itu Emang Empat derajat celcius Tapi rasanya itu Rasa Kayak Nge-es gitu Loh tangan aku Sepeng-es gitu Kayak Minus satu gitu Pokoknya dingin banget Udah gitu Angin lagi ya Ini kan Tadi sekolah itu Anak-anak Dapet kado Ya Karena kan lagi Perayaan Sinterklas Bisa tidak T Bisa Kena 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 Dapet kese Sekarang kita Kita mau belanja dulu Sama Kirana Nah kita udah belanjanya Sekarang kita mau beli daging dulu Sana ada daging halal Sama ada daging halal Sama ada daging halal Sana tepat lewing halal Sampai tata? Sampai kekutuk lewet Sampai kekutuk lewet Sampai kekutuk lewet Kita lihat ini ada apa Ini nih tomat Beli tomat gak teh? Ini aku akan beli 1 kg daging cincang Sama Sama Sampai kekutuk lewet Pesen daging ayam juga 1 kg Ini cewe gets Ako kekutuk lewet Se Kurwestai Shukai ini Udah Perisi 61 Dan Yang 2019 Tahun Tahun Sekarang kita udah sampe rumah ya Masuk-masuk ya Masukin kulkas ya Bisa Nah Sekarang aku rapi-rapi dulu teman-teman Nanti jam setengah jam lagi ya Kita harus pergi Ke visio untuk Yan Sambil cuci piring ya Kenapa sih Yan harus pergi ke visio Jadi Sekarang itu tiap hari Jumat Jam 4 Kita pergi ke visio Karena Yan itu Ternyata dia ada Ketelambatan motor Jadi visio itu dilatih untuk Melatih motoriknya dia Supaya Dia bisa Seperti yang lainnya Karena dia itu Yan itu 4 tahun Tapi dia belum pegang Belum bisa pegang Padlock Jadi kalau pegang disini masih di gini Masih di gini atau masih Pokoknya masih belum bisa Megang pinsil Makanya Kita ke visio Dan alhamdulillah lagi Sebelumnya si Yan itu ya Telambat bicara Iya gitu Masih terapi juga Telambat bicara Jadi Kalau disini itu Bicaranya itu Jadi Kurang kosakatannya itu kurang Jadi tetap aja Mesti di terapi gitu ya Udah bicara kan Yan Cuman kosakatannya kurang Mungkin kurang bawel Apa gimana Kalau di sekolah juga dia Banyakannya diem Tapi kalau di sekolah juga Biasa Semuanya mungkin Nggak tahu kenapa Mungkin kalau di sekolah Mungkin Nggak sedeket di rumah Jadi dia Visio Sama Lokopedi Lokopedi itu untuk Melatih bicara Alhamdulillah Lagi disini itu Nggak bayar Teman-teman Maksudnya gratis Kalau anak-anak Pengobatan anak-anak itu Kayak terapi-terapi Ini gratis Jadi Nggak usah bayar Nggak bikin insurant Jadi disini itu Wajib insurant itu Dari umur 18 tahun 18 tahun ke atas Harus Punya insurant Wajib insurant Tapi kalau misalkan 18 tahun ke bawah itu Nggak bayar insurant Dan Pengobatan Semuanya gratis Kecuali Kecuali Behal Behal nggak gratis Waktu kejah Behal umur 12 tahun Kita harus bayar Di Belanda itu Enaknya begini Jadi Biarpun Kita Bah Mahal Bayar Pajak Karena pajak disini itu 40%an gitu lah ya 40% Tapi Kembali lagi Kita Kerasa lagi Kita Kayak Sekolah gratis Terus Apa Aman Selamat Jalan Jalanan Daerah Daerah Bersih Jalanan Bersih Semuanya Tata Tata Rafi Jadi Emang Tekstnya Bede Alhamdulillah Orang-orang Sininya Pejabat 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 Terus Pokoknya Yang Negara-negara Di Negaranya Ada Gaman Itu Boleh Kesini Boleh Ke Belanda Dan Mereka Juga Disininya Hidupnya Layak Maksudnya Rumah Dapat Uang Santunan Jadi Disini Juga Mereka Layak Bisa Makan Bisa Tempat Kemudian Aja Indonesia Juga Seperti Belanda Ya Terutama Rasa aman Bersih Dan Kemerintahan Nggak Korupsi Terus Kan Kasian Rakyat Rasa Indonesia Kasian Sudah Susah Susah Mudah Sudah Suatu saat Bisa Maju Seperti Negara-negara Yang Di Eropa Ya Teman Teman Nah Hampir Beres Jepiring Sebenarnya Jepiring Tugas Keja Tugas Kadang Kasian Di Pih Dia Mudu Cuma Kadang-kadang Kalau cuci Piring Itu Nggak Bisa Kalau Dia Cuci Piring Sehari Sekali Sudah Makan Aja Tapi Namanya Cuci Piring Itu Ada Terus Apalagi Makan Terus Anak Kan Makan Terus Pasti Ada Terus Ada Terus Udah Rapih Juga Ada Lagi Jadi Tetap Aja Muter Nggak Bisa Sehari Sekali Men Numpuk Numpuk Potorkan Terus Dituntut Sedikit Sedikit Nah Sekarang Kita Mau Pergi Sama Yan Ke Dokter Nggak Jauh Dari Sini Sekarang Itu Udah Jam 4 Teman Teman Udah Mulai Gelap Ya Karena Nanti Jam Setengah Lima Itu Disini Udah Maghrib Kadang Kan Lagi Masuk Musim Dingin Jadi Malam Itu Lama Cepat Malam Itu Itu Warung 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 Pas hauden Pas hauden Warung Pas bisa Pas hauden Dia Mbak Gengsel Katanya Ntar Terbang Nyes Sampai ya kemana ya mau kemana ya ya mau kemana hei mau kemana dokter dokter apa dokter beweken yang yasnya mau dibuka yas out nah kita udah nyampe alhamdulillah gak telat aku pikir tadi telat buru-buru banget ya nambah sambil main main dulu open en dicht goed zo en weer open en dicht hé dat is een mooie kunstje strein gaat hij weer helemaal naar zijn stationnetje zachtjes zachtjes hé jasses daar zit helemaal gewoon erop doen dat hij goed erop zit dus niet gooien niet gooien maar kijk eens erop doen komt ie stille voeten twee handen vangen oh oh ga je erbij oké voorzichtig en daar ja twee handen vangen ja hebbers goed goed op doen de gele twee handen vangen goed pakken ja die was goed gepakt oh die vloedert tussen mij die doen we nog een keer goed pakken met je handen ja ja hebbers hij is wel dun hè dus dat is een beetje moeilijk om te vangen ja die was mooi de paarse zijn je handen klaar ja mooi nou teman-teman kita sekarang mau pulang udah stang lima udah gelap nog mau gelap kan ya nah sekian dulu untuk pulang kali ini insyaallah kita ketemu di pulang berikutnya dah assalamualaikum dah assalamualaikum suai harus ada auto ada auto yan ada ada mobil die die Ups!